Naga Kemalap Putih Jilid 7 Bab 12 Tai Hong Tong yang tenggelam Tio Buki telah mengambil keputusan. Dia akan mencari Sugong Xiao Hao untuk merundingkan persiapan serangan balik dengan tujuan merebut kembali markas besar mereka yang sudah jatuh ke tangan lawan. Dia pun mengambil keputusan, tiap hari harus menempuh perjalanan berbekal tenaga yang paling segar dan pikiran yang paling jernih. Perjalanan kali ini harus melewati banyak sekali. Wilayah di bawah pengaruh benteng keluarga Tong, wilayah yang sebelumnya milik Tai Hong Tong. Ia tidak tahu perubahan yang telah terjadi di bekas wilayah kekuasaannya itu, ia tidak ingin terjebak karena kurang waspada. Semua pergerakannya harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Untung saja perjalanan yang ditempuhnya dengan susah payah beberapa hari terakhir ini membuat janggutnya tumbuh lebat dan liar. Tampangnya menjadi agak berubah, tidak gampang bagi orang lain untuk mengenalinya lagi sebagai Tio Buki. Kota kecil itu mempunyai nama yang enak didengar, Ginshin, karena dulu di tengah-tengah kota itu tumbuh sebatang pohon yang amat besar. Ketika masuk kota itu Tio Buki mulai berpikir, kota ini hanya berjarak 20 li dari markas besar Tai Hong Po, dulu termasuk wilayah kekuasaannya. Tapi sekarang? Buki tidak tahu, tapi bila dilihat suasananya yang begitu tenang, sepertinya tak pernah terjadi perubahan apapun di situ. Sinar matahari tengah hari terasa begitu terik, sedikit sekali orang yang berlalu lalang, mungkin kebanyakan sedang bersantap siang di rumah masing-masing. Seumumnya suasana kota terasa tenang dan damai. Tio Buki menuju sebuah warung penjual mie dan seorang pelayan segera menyambut kedatangannya sambil menyapa, Silahkan masuk Cuan setelah duduk, pelayan menghidangkan sepoci air teh sambil bertanya lagi, Cuan ingin memesan hidangan apa terserah, jawab Buki sambil menghirup air teh. Terserah yang besar, atau terserah yang kecil Buki tertegun sambil duduk seperti orang tolol. Sepanjang hidup baru pertama kali ini ia mendengar orang bertanya seperti itu. Di tatapnya pelayan itu sebentar, kemudian bertanya, Apa maksudmu dengan terserah besar dan terserah kecil? Terserah besar berarti akanku sediakan satu mangkuk mie babi kecap, Kalau terserah kecil akanku sediakan semangkuk bubur sambal tau. Sejak kapan kalian menjual bubur sambal tau baru kemarin mulai menjualnya? Kemarin? Benar, biasanya kami tidak sedia hidangan semacam itu, Tapi sejak kemarin banyak tamu yang datang minta bubur sambal tau, Jadi mau tak mau kami harus menyediakan hidangan istimewa itu, Dengan mendadakan begitu, Apa kalian bisa membuatnya tidak bisa? Tapi ada orang yang datang membantu kami, Orang-orang benteng keluarga Tong Tuan, Dari mana kau bisa tau? Benar, orang-orang benteng keluarga Tong memang pandai sekali mencari duit Mendengar jawaban itu, diam-diam si anak muda mengeluh. Dia tau rumah makan ini dulu di bawah kekuasaan Tai Hong Tong, Tapi sekarang? Tampaknya dengan ringan saja mereka rela bekerja untuk pihak musuh. Dia ingin sekali menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan berita, Namun untuk sesaat dia tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat tamunya Bung Kam, kembali pelayan itu menegur, Tuan, bagaimana kalau kau coba semangkuk dulu? Baiklah tak lama kemudian pelayan itu muncul lagi dengan membawa semangkuk bubur, Lalu ia menyingkir ke samping menyaksikan tamunya Dahar. Baru dua-tiga suapan, kembali pelayan itu bertanya, Bagaimana? Enak bukan? Ehm Tuan suka kembali pelayan itu bertanya. Untuk sesaat Buki tidak menjawab, Sebab dari balik pertanyaan itu ia menangkap sesuatu yang tidak beres. Setelah berpikir sejenak ia balik tanyanya, Bagaimana menurutmu aku amat suka, Dan kau kurasa hidangan ini memang enak, Tapi aku tidak suka, Kenapa? Sebab aku tidak terbiasa makan hidangan yang pedas, Tidak biasa mendadak pelayan itu menarik wajahnya, Tidak biasa pun harus dibiasakan selesai bicara, Tiba-tiba dia menggerakkan tangannya mencengkeram dada lawan. Untung Tio Buki sudah membuat persiapan sejak tadi, Dari perubahan matanya yang aneh, Dia sudah tahu kalau gelagat tidak beres. Oleh karena itu sejak awal sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Begitu melihat wajahnya berubah menjadi gelap, Dia segera menghimpun tenaga dalamnya sambil bersedia menghadapi segala kemungkinan. Melihat serangan lawan datang menyambar, Buki segera menjejakan sepasang kakinya untuk melompat mundur dua langkah, Kemudian sambil menyilangkan tangan kanannya, Dia siap melancarkan serangan balasan. Kenapa kau memokongku tegurnya? Karena kau bukan anggota benteng keluarga Tong dari mana kau bisa tahu dari mana bisa tahu. Hektometer, siapapun tahu, Tak ada anggota benteng keluarga Tong yang makan bubur pedas selambat caramu bersantap sekalipun aku bukan anggota benteng keluarga Tong, Tidak seharusnya kau membunuhku tetap harus dibunuh. Kenapa penguasa kota berpesan agar kami membasmi semua sisa kekuatan lama yang masih ada? Dulu tempat ini termasuk wilayah kekuasaan Tai Hong Tong, Kembali Tio Buki merasakan hatinya amat sakit, Menurut penuturan pelayan itu, Nampaknya sebagian besar anggota Tai Hong Tong telah mati dibantai bahkan kemungkinan besar seluruh penghuni kota sudah habis dimusnahkan. Sungguh sebuah tindakan yang amat keji. Jadi kalian telah membunuh seluruh penghuni kota tak tahan lagi dia bertanya. Asal bersedia takluk tentu saja tidak, Tapi kalau berani membangkang, Bantai Hektometer, Sungguh keji perbuatan benteng keluarga Tong, Apakah Tong O yang suruh kalian melakukannya Tong O? Tak nanti Tong O menitahkan kami untuk melakukan perbuatan ini, Dia kelewat baik hatinya lalu atas perintah siapa tentu saja orang yang jauh lebih berbicara. Berkuasa daripada Tong O. Kalau tidak, Mana mungkin kami berani menyebut nama Tong O secara terbuka? Bayangan seorang nenek yang angkuh segera terlintas dalam benak Tio Buki, Serunya tanpa terasa, Berarti lo cocong yang suruh kau juga tahu tentang nenekmu yang tanya pelayan itu kaget. Bukan cuma tahu, Bahkan pernah bertemu oh, Jadi kau anggota benteng keluarga Tong bukan, Aku anggota Tai Hong Tong begitu perkataan itu berkemandang, Tio Buki telah mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan kuat ke depan, Berbarengan dengan itu tubuhnya melejit ke udara dan menerjang maju. Plak hantaman itu bersarang telak didadasi pelayan. Tak ampun orang itu memuntahkan darah segar, Dengan metel, Terbelalak lebar dia mengawasi pemuda itu dengan ketakutan. Setelah mendengus dingin, Kembali Tio Buki berkata, Kau bisa membokong aku, Tentu saja aku pun bisa melakukan hal yang sama, Bahkan baru pertama kali ini ku bokong orang lain. Aku benar-benar tidak tahan melihatlah kalian, Kau anggap nama Tong Ogu boleh disebut Seenaknya pelayan itu hanya bisa terbelalak dengan mulut melongo, Tak sepatah suara pun yang bisa diucapkan, Sebentar kemudian tubuhnya roboh terjungkal ke lantai. Bersamaan dengan robohnya tubuh pelayan itu, Tio Buki segera membungkukan badannya untuk menyusup ke bawah kolong meja. Saat itu terdengar suara desingan angin tajam bergema dari arah delapan penjuru, Berpuluh-puluh batang senjata rahasia berhamburan tiba. Begitu cepat serangan itu menyambar tiba, Sehingga sebagian dari senjata rahasia itu menghajar tubuh pelayan tadi. Tio Buki yang bersembunyi di kolong meja tidak tinggal diam, Dia mengangkat sepasang kaki meja itu, Kemudian diobat-abitkan ke kiri dan kanan. Rupanya serangan senjata rahasia gelombang kedua kembali mengarah tubuhnya. Tering, terang, terang, terang seluruh senjata rahasia itu menghajar permukaan meja. Di saat memutar meja untuk melindungi dirinya, Sekilas Tio Buki dapat melihat kalau ada sekitar delapan orang berdiri di sekitar dirinya. Dengan sekuat tenaga dia melemparkan meja itu ke arah salah satu di antara kawanan jago itu, Kemudian dia menerjang ke arah yang berlawanan. Sementara tubuhnya masih melayang di udara, Pedangnya sudah diloloskan dari sarung. Tanpa membuang waktu lagi, Pedangnya diayun berulang-ulang, Sereet, sereet dua bacokan kilat membuat pakaian dua orang pengetungnya robek panjang. Menyusul kemudian dia menerjang ke sisi kalangan, Lagi-lagi dua bacokan yang dilontarkannya memaksa dua orang pengetungnya yang lain mundur ketakutan. Sungguh cepat semua gerak serangan yang dia jalankan. Ketika dia selesai membereskan keempat orang lawannya, Meja yang dilempar ke depan tadi baru saja menghantam tubuh lawannya. Dengan gerakan secepat kilat pemuda ini berbalik menerjang ke arah meja itu meluncur. Sekali lagi pedangnya bergerak cepat menusuk dada orang yang berada di samping meja. Sisanya yang dua orang jadi ketakutan setengah mati setelah melihat kejadian ini. Sadar kalau gelagak tidak menguntungkan, buru-buru mereka balik badan lari terbirik-birit. Saat itu hawa amarah dan rasa dendam yang menyelimuti hati Tio Buki sudah mencapai puncaknya. Tentu saja dia tak ingin membiarkan musuhnya kabur dengan begitu saja. Sambil menjejakan kaki kanannya ke tanah, Bagaikan seekor burung Raja Wali Raksasa dia menyambar ke depan, Pedangnya menusuk berulang kali, tahu-tahu punggung kedua orang musuhnya yang sedang kabur itu sudah tersambar telat. Belah am, belah am diiringi dua kali benturan keras, Kedua orang itu roboh terkapar bermandikan darah. Robohnya kedua orang musuh tidak membuat amarah pemuda ini meredah, Justru sebaliknya rasa benci dan dendamnya semakin memuncak. Ia menilai tindakan dan perbuatan orang-orang benteng keluarga Tong sudah melewati batas, Dia merasa sangat tersinggung dan tidak bisa menerima perlakuan mereka. Khususnya tindakan keji yang mereka lakukan terhadap para pengikut setia Tai Hong Tong. Semakin dia diingat semakin makan kati, Tiba-tiba pemuda itu berjalan menuju ke samping sebuah tiang penyangga rumah. Sambil menghimpun tenaga dalam dihajarnya tiang penyangga itu, Sesudah itu ia menghampiri lagi ketiga tiang penyangga lainnya masing. Masing dihajarnya sepenuh tenaga. Ketika tiang terakhir sudah dihajar hingga patah, Ia baru beranjak keluar dari rumah makan itu. Baru saja tiba di tepi jalan, Rumah makan itu sudah ambruk ke tanah, Suara gemuruh yang ditimbulkan memancing kedatangan orang banyak ke sana. Tio Buki menunggu sampai suara gemuruh itu meredah baru kemudian berseru di hadapan mereka, Apakah kalian anggota benteng keluarga Tong tak seorang pun menyahut? Banyak di antaranya bahkan buru-buru mundur dengan wajah ketakutan, Tampaknya bersiap untuk melarikan diri. Menyaksikan hal ini, Buki segera melintangkan pedangnya sambil menghardik, Siapa berani kabur dari sini seketika semua orang menghentikan langkahnya dan tak berani berkutik. Aku Tio Buki dari Tai Hong Tong. Aku tidak senang ada yang berani menghina dan memandang rendah Tai Hong Tong. Huh, suatu ketika nanti, Nasib benteng keluarga Tong akan sama dengan nasib bangunan itu ia menuding rumah makan yang sudah roboh berantakan itu. Suasana di sekeliling tempat itu sekali lagi dicekam keheningan yang luar biasa, Tak ada seorang manusia pun berani berbicara apalagi bercakap keras-keras. Malahan ada di antaranya yang menundukkan kepala rendah-rendah, Ada pula yang menunjukkan harapan agar Tio Buki melanjutkan perbuatannya lebih jauh. Tapi ada juga yang menampilkan wajah sinis dan menghina, Seolah sedang berkata, Tai Hong Tong dengan anggota yang begitu banyak pun sudah dibikin kok oleh benteng keluarga Tong, Hanya mengandalkan kau Tio Buki seorang, Apa yang bisa kau perbuat ketika amarah mulai meredah, Tio Buki juga mulai berpikir dengan kepala dingin. Menyaksikan berbagai wajah yang diperlihatkan orang-orang itu, Mendadak perasaan sedih dan kecewa muncul dari dasar hatinya. Bicara sejujurnya, Kawanan manusia itu hanya kaum saudagar, Orang yang mencari duit dengan mengandalkan terjaminnya keamanan. Kalau mereka lalu lebih condong pada kekuatan yang berkuasa, Ini kejadian yang lumrah, Sebab jika keamanan tidak terjamin, Siapa yang berani berdagang? Selain itu saat ini dia hanya seorang diri, Dengan kekuatan begini kecil, Apa yang bisa dia perbuat? Bisa saja dia mengusir orang-orang benteng keluarga Tong yang ada saat ini, Tapi apa yang akan terjadi setelah ia meninggalkan kota itu? Lalu apa yang bisa dia perbuat, Jika pihak benteng keluarga Tong mengirim bala bantuan? Untuk mewujudkan cita-cita dibutuhkan kekuatan nyata, Tidak ada kecuali untuk itu. Dalam keadaan seperti ini satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah Secepatnya bertemu Sugong Sio Hong, Menyusun strategi, Menghimpun kembali kekuatan baru, Kemudian merebut kembali satu per satu wilayah itu dari tangan benteng keluarga Tong. Begitu sadar akan kecerobohannya, Sambil tertawa getir pemuda itu berkata lagi, Kalian tak usah khawatir, Tai Hong Tong pasti akan bangkit kembali dan membebaskan wilayah ini dari penjajahan, Aku berharap kalian bisa menjaga diri baik-baik. Selesai bicara dia menyimpan kembali pedangnya dan perlahan-lahan beranjak pergi dari situ. Berjalan hingga menjelang senja, Tibalah anak muda itu di sebuah kota kecil lain, Dia tak takut nama kota itu karena tiada ciri khas di kota tersebut, Juga tak ditemukan papan petunjuk. Dia hanya mengetahui satu hal, Satu persoalan yang tak ingin dia selidiki bagaimana akibatnya. Kota ini terlihat cukup besar, Mungkin lebih dari 200 orang penduduknya, Namun sekilas pandang suasana terasa lengang dan sepi. Biasanya senja merupakan saat yang tak meramai orang berlalu lalang. Tapi ini, kota itu sepi dicekam ketakutan. Ia mencoba menyusuri jalan di tengah kota, Semua pintu tertutup rapat. Ia mencoba menelusuri lebih jauh sampai akhirnya menemukan satu bangunan rumah yang retak hampir roboh. Padahal bangunan yang tampak hampir roboh itu masih kelihatan baru, Kayu-kayunya kuat dan kokoh, Tidak seharusnya dengan bahan yang begitu kokoh bisa roboh. Tapi apa yang terjadi? Kenapa bangunan rumah itu seakan hendak roboh? Ia menghampiri bangunan itu dan segera menemukan bahwa retaknya bangunan itu akibatlah manusia. Ada seseorang yang sengaja merobohkan rumah itu. Dalam bangunan tak ada lentera dan tentu saja tidak ada penghuninya. Dia tak ingin mengamati lebih jauh, Maka kembali ia mengikuti jalan yang berbelok ke kanan lalu belok lagi ke kiri sampai di depan sebuah warung di tepi jalan. Warung itu menjual bakmi, Sebuah lentera kecil tergantung di sisi warung, Seorang kakek duduk di belakang tungku, Tak nampak ada tamu yang bersantap. Ketika melihat kemunculan Tio Buki, Dengan ramah kakek itu segera menyapa. Tio Buki mengambil tempat duduk dan memesan semangkuk bakmi daging sapi. Bakmi itu sangat pedas namun sedap rasanya, Sangat berbeda dengan bubur tau pedas yang ia makan siang tadi. Bakmi daging sapi yang kau jual ini dulu tentu tidak pedas bukan tak tahan tanya anak muda itu. Cuan pernah makan di sini tanya kakek itu sambil duduk di sisi pemuda itu. Tidak pernah, baru pertama kali ini aku datang kemari, Oh, hebat sekali, baru dicicipi segera sudah tawarungmu nampak sudah lama, Tandanya kau sudah lama sekali berjualan di sini, Tapi rasa pedasmu tidak harum, Jika kau tetap masak dengan bumbu seperti ini, Aku yakin tak sampai tiga bulan kau harus menutup usahamu. Ucapan cuan memang tepat sekali, Tapi, haai, kakek itu menghela nafas panjang dan tidak melanjutkan kata-katanya. Apa kesulitanmu, kenapa tak kau teruskan sebetulnya bukan suatu rahasia yang tak boleh diungkap, Kalau memang kau datang dari luar daerah, Biarlah ku ceritakan padamu. Buki segera meletakkan sumpitnya dan mendengarkan cerita kakek itu dengan seksama. Begini ceritanya, kata kakek itu kemudian, Dulu kota ini adalah wilayah kekuasaan Tai Hong Tong, Selama itu semuanya aman dan tenteram, Dagangan ramai dan gampang cari duit. Tapi sejak beberapa hari yang lalu, Tai Hong Tong dikalahkan benteng keluarga Tong sehingga daerah ini jatuh ke tangan mereka. Sejak itulah usahaku menjadi sepi, Susah cari duit dan hidup pun jadi tidak tenteram, Setelah berhenti sejenak untuk menarik nafas, Kakek itu melanjutkan, Kau lihat bangunan rumah di ujung jalan sana Tio Buki mengangguk. Dengan terang-terangan mereka menentang dan melawan benteng keluarga Tong, Akibatnya rumah mereka dijebol orang, Sementara penghuninya ditangkap semua. Akibat peristiwa ini, Banyak orang yang pura-pura tunduk pada benteng keluarga Tong, Tapi ada juga sebagian yang lain melarikan diri dari sini, Selesai mendengar penuturan itu, Tio Buki semakin yakin kalau dogaannya tidak salah, Segala sesuatu terjadi karena kekuatan Tai Hong Tong semakin mundur, Sementara pengaruh benteng keluarga Tong semakin berjaya. Masa orang-orang benteng keluarga Tong begitu galak tanya pemudaku? Malah ada yang lebih galak lagi Ooka, Apa yang terjadi di ujung jalan sana ada seorang kakek penjual kelontong, Dia setio dan mempunyai seorang anak gadis, Tahun ini baru berusia 17 tahun, Wajahnya cantik dan menawan. Sudah banyak anak muda yang berminat dan mengajukan lamaran, Tapi semuanya ditolak bapaknya, Kenapa menurut kakek Tio, Putrinya sejak kecil sudah dijodohkan dengan putra seorang Tong Chu Tai Hong Tong, Namanya, kakek itu berpikir sejenak sambil menggaruk-garuk kepalanya, Sesaat kemudian baru berseru, Ah, betul, dia bernama Li Hanghui, Li Hanghui Tuan kenal dengannya tidak, Tapi pernah mendengar nama itu padahal Buki kenal Li Hanghui, Hanya saja dia tak ingin mengungkap dirinya. Kembali tanyanya, bagaimana selanjutnya kemudian semua orang mengurungkan niatnya untuk meminang. Tapi belakangan, setelah orang-orang benteng keluarga Tong muncul di sini, Satu di antara mereka, Konon seorang Tancu yang bernama Sipoyong tertarik pada gadis itu, Dia memaksa hendak meminangnya, Lalu apa yang dilakukan kakek Tio apa lagi? Dia bisa berbuat apa? A-a-a-i, Dia menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya berulang-ulang. Tio Buki tidak bertanya lebih lanjut, Sebab dia tahu dikala seseorang sedang bersedih, Lebih baik jangan mengusik atau Mengganggunya, Beri kesempatan lebih dulu kepadanya untuk melampiaskan kesedihannya. Setelah menghela nafas panjang, Kakek penjual mie itu meneruskan, Besok pagi, Sipoyong akan datang memboyong pergi. Gadis itu kenapa keluarga Tio tidak berusaha untuk melarikan diri-melarikan diri? Bagaimana mungkin kaki toh tumbuh di badan mereka? Apa susahnya kabur dari sini kalau ada delapan orang lelaki bengi siang-siang malam menjaga di depan dan belakang pintu rumah mereka? Bagaimana caranya untuk kabur? Tio Buki tidak bicara lagi sebab dia cukup paham dengan keadaan di lingkungan itu. Padahal pengaruh Tai Hong Tong sudah runtuh dan lenyap, Apa salahnya kakek Tio menjodohkan putrinya dengan penguasa baru? Bukankah kejadian ini malah menguntungkannya ucapan cuan benar, Tapi tiap orang punya pendapat yang berbeda-beda, Ada sementara orang berjiwa tempe dan berpikiran bunglon, Tapi ada pula yang berjiwa ksataya, Setia dengan Tai Hong Tong dan tidak mau taklu pada orang lain mendengar sampai di situ, Diam-diam Tio Buki mengambil keputusan akan membantu keluarga Tio. Dia lalu bertanya letak rumah keluarga ku. Selesai membayar, dia berangkat menuju ke arah yang ditunjuk. Waktu itu kegelapan malam sudah menyelimuti seluruh kota kecil itu. Lentera yang menerangi warung itu sangat redup, Membuat Buki susah untuk melihat perubahan wajah kakek penjualan itu. Seraut wajah yang menyeramkan, wajah pembunuh yang membuat bulu kuduk berdiri. Oh-oh-oh, oh-oh-oh Tio Buki berjalan lambat-lambat, Dan danannya tetap sama seperti penampilannya tadi, Menggantungkan pedangnya di belakang baku. Kini cahaya lampu telah menyinari seluruh jalan, Walaupun tidak terlalu ramai namun sudah menyerupai keramaian di sebuah kota kecil. Tengah berjalan, mendadak ia berubah pikiran, Ia memutuskan untuk menunda dulu kunjungannya ke kakek Tio. Ia ingin mencari tempat untuk beristirahat dulu. Keputusan ini menjadi keputusan yang mematikan. Keputusan yang jauh lebih menakutkan ketimbang senyuman si kakek penjual mie yang menakutkan tadi. Keputusan ini telah memberi waktu yang cukup bagi kakek penjual mie itu Untuk menjalankan rencana busuknya yang mengerikan dan mematikan. Oh-oh-oh, oh-oh-oh pembaringan kayu keras dan dingin, Sama sekali tidak nyaman untuk ditiduri. Tapi Tio Buki justru suka tidur di pembaringan semacam ini, Karena pembaringan kayu membuat pinggangnya lebih lurus, Keadaan yang dibutuhkan seorang pesilat. Berbaring di pembaringan kayu itu, Pikirannya melayang kembali ke suasana dalam gedung keluarga Tio di Tai Hongto. Terbayang kembali pembaringan kayu yang biasa ditidurinya hampir belasan tahun. Membayangkan pembaringan kayu, tentu saja dia lalu teringat pembaringan yang lain, Sebuah pembaringan baru, pembaringan yang nyaman dan merangsang. Ranjang pengantin. Ranjang pengantinnya bersama Wi Hang Niu. Karena terdorong rasa ingin tahu, dia pernah pergi menengoknya. Sayang tak ada kesempatan untuk menggunakannya, walau hanya semalam. Bila dalam dunia persilatan tak ada perkumpulan yang bernama Benteng Keluarga Tong, Ayaknya tak akan mengorbankan jiwa dengan percuma. Upacara perkawinannya pasti akan berlangsung meriah dan malam harinya dia pasti akan menikmati empuknya Ranjang pengantin. Ya, andai kata dalam dunia persilatan tak ada perkumpulan yang bernama Benteng Keluarga Tong. Ia tak menghela nafas, karena tiba-tiba ia berpikir, mungkin saja orang-orang dari Benteng Keluarga Tong juga ada yang sedang. Berpikir, andai kata dalam dunia persilatan tidak ada perkumpulan yang bernama Tai Hong Tong. Jadi pada dasarnya masalah bukanlah ada atau tidaknya Benteng Keluarga Tong. Mungkin saja keluarga Tong tidak ada, namun tidak menutup kemungkinan akan muncul Benteng Keluarga Tong atau Benteng Keluargali. Jadi pokok persoalan adalah kekuatan dan daya pengaruh. Dia harus memperbesar pengaruh dan kekuatan yang dimilikinya, dengan begitu semua persoalan baru bisa diatasi. Itu sebabnya ia memutuskan untuk pergi menolong kakek Tio dan putrinya, ia ingin tetap menanamkan pengaruh Tai Hong Tong di tempat itu, bahkan ingin semua orang takut bahwa Tai Hong Tong tidak selemah seperti yang dibayangkan orang. Ia berencana pada kentongan pertama nanti, dengan pura-pura sebagai keluarga kakek Tio, ia akan menyusup masuk ke dalam rumah. Kemudian bersama kakek Tio menghabisi para penjaga dan membawanya kabur, dia ingin mengajak keluarga itu untuk mengungsi ke tempat Sugong Xiao Hong, baru kemudian mencari Li Hong Hui agar bisa menikahi kekasihnya. Bagaimanapun juga dia harus berusaha sekuat mungkin, sebab tidak gampang menemukan orang yang begitu setia terkadap Tai Hong Tong. Kentongan pertama Setelah mempersiapkan diri, dengan penuh semangat Tio Buki berangkat menuju ke rumah kakek Tio. Dari jauh ia sudah melihat dua lentera gantung di depan pintu rumah, lentera berwarna merah yang memancarkan cahaya terang. Betul juga, di depan rumah tampak ada dua orang lelaki kekar bersenjata golok sedang melakukan penjagaan. Ketika ia berjalan mendekat, salah seorang dari dua lelaki itu segera menghadang jalannya seraya menegur dengan suara garang, mau cari siapa tuan rumah, sahut pemuda itu sambil menuding ke dalam gedung. Mau apa mencarinya memberi ucapan selamat? Katanya besok putrinya akan menikah. Aku keluarga jauhnya yang datang untuk memberi selamat. Dengan sorot metel, tajam lelaki itu mengamati Tio Buki beberapa saat. Baru katanya, masuk pintu dalam keadaan terbuka. Tio Buki segera mengetuk pintu gerbang kuat-kuat, tiga kali ketukan keras ditambah dua kali ketukan perlahan. Itulah ketukan rahasia Tai Hong Tong, tanda bahwa yang datang satu aliran dengan mereka. Pintu segera dibuka. Seorang lelaki setengah umur yang berperawakan tinggi besar melongokan kepalanya memperhatikan pemuda itu sekejap. Lelaki itu mengenakan topi dari kulit yang dipasang amat rendah sampai menutup hampir seluruh telinganya, menutupi juga keningnya yang menonjol tinggi. Setelah mengamati Buki beberapa saat, lelaki setengah umur itu baru bertanya, Kau, aku datang mencari kakek Tio. Kakek Tio benar aku si Tio, tapi bukan kakek Tio. Apakah kau punya anak perempuan yang akan dinikahkan besok? Benar kalau begitu kaulah yang sedang ku cari, sebab ada orang memanggilmu kakek Tio. Maka aku, tahun ini aku berusia lima puluh tahun, mungkin lantaran belajar silat. Maka tampang ku nampak jauh lebih muda. Orang itu berkata sambil tertawa, ayuh silahkan masuk. Dia mengajak Buki melewati kalaman depan yang luas dan masuk ke ruang tengah. Suasana di situ amat sepi, tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Kenapa tak nampak satu orang pun tanya Buki kemudian. Sudah pada kabur kenapa pada takut mati Buki tidak bicara lagi. Siapa sih yang tidak takut mati? Takut mati memang kelemahan orang, apalagi menghadapi keadaan seperti ini. Kabur karena takut adalah sebuah urusan yang biasa. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan keheranan kembali ia bertanya, Apakah penjaga di luar mengijankan mereka untuk pergi? Kakek Tio sedikit melengak, tapi cepat-cepat sahutnya. Tentu saja kenapa kau tidak menyamar jadi pelayan untuk kabur juga dari sini. Mungkinkah bagiku kakek Tio tertawa getir, sambil menudin perawakan tubuhnya? Aku tinggi besar, siapa saja bisa mengenalku dalam sekilas pandang. Apa mungkin aku bisa kabur? Berarti kau membiarkan putrimu dikawin orang mau apa lagi? Mau melawan juga tak mungkin bisa mengalahkan mereka bertarung saja belum? Bagaimana kau bisa tahu kalau tidak sanggup mengalahkan mereka sekali lagi? Kakek Tio melengak, apa perlu kita melakukan perlawanan? Tentu saja kenapa sewaktu masuk, aku sempat memperhatikan dua penjaga di luar itu. Kelihatannya kung fu mereka tak seberapa tinggi, sungguh tak nampak rasa girang di wajah orang itu. Sayang Buki tidak memperhatikan perubahan itu, kembali ia bertanya, Mana putrimu di dalam kamar? Suruh dia kemari, akan kuajak kalian pergi meninggalkan tempat ini, kau. Siapa kau aku Tio Buki? Kau Tio Buki kenapa? Tidak mirip oh tidak? Tidak, aku terlalu gembira, sahut kakek Tio itu lagi. Meskipun dia mengatakan gembira namun paras mukanya sama sekali tidak memperlihatkan perasaan gembira. Berbicara sampai di situ, kakek Tio lalu masuk ke ruangan dalam. Sambil berjalan, katanya lagi, Aku akan segera memanggil putriku tunggu dulu cegah Buki. Kakek Tio menghentikan langkahnya dan berpaling. Lebih baik sekalian berbenah, Kita segera pergi meninggalkan tempat ini, kakek Tio manggut dan berjalan masuk. Tak lama kemudian kakek Tio sudah muncul bersama seorang gadis, di tangan mereka tampak bungkusan kain. Sepertinya itulah bekal yang akan mereka bawa. Buki tampak agak kaget, dia tak menyangka secepat itu mereka berdua telah muncul kembak. Seolah-olah buntalan itu sudah mereka persiapkan dari tadi. Gadis itu berusia kira-kira 7 atau 18 tahun, wajahnya cantik tapi kelihatan jauh lebih matang dan dewasa dari usianya. Ini sekali lagi membuat anak muda itu keren. Cepat panggil Tio Kongcu kata kakek Tio sambil menepuk bahu gadis. Tio Kongcu serusi nona dengan suara yang berdu, sementara sepasang matanya yang besar menatap wajah anak muda itu tanpa berkedip, membuat Buki menjadi risih sendiri. Mari kita segera berangkat ajaknya kemudian. Baik, sahut kakek Tio sambil menarik putrinya mengikut di belakang pemuda itu. Baru saja Buki membuka pintu, dua orang lelaki bergolok itu sudah menghadang jalan perginya. Tanpa bicara lagi pemuda itu melolos pedangnya dan beruntun melancarkan tiga buah serangan. Belum sempat kedua orang lelaki itu menggerakkan goloknya untuk menangkis, tahu-tahu dada mereka sudah terbabat hingga robek tiga buah garis panjang. Kedua lelaki itu menunduk, memeriksa dada mereka. Melihat pakaian mereka terbabat robek, mereka berdua lalu saling bertukar pandang. Sekejap kemudian keduanya lari terbirik-birik. Suara tepuk tangan bergema dari belakang tubuhnya, ternyata gadis itu bertepuk tangan sambil bersorak memuji. Tenang amat gadis ini, pikir Buki. Dia tidak curiga mengapa gadis yang lemah lembut bisa bersikap begitu tenang menyaksikan suatu pertarungan. Setelah menyarungkan kembali pedangnya, ia berpaling kepada kakek Tio berdua seraya serunya, Ayo segera berangkat gadis itu tersenyum manis, sambil menyusul ke samping Buki, pujinya, hebat betul ilmu silatmu, aku ingin jalan bersamamu sambil bicara. Ia sudah menggenggam tangan pemuda itu erat-erat. Jari tangannya terasa lembut dan halus, Buki dapat merasakan kehangatan yang terpancar keluar dari tangan itu. Ini membuatnya sangat tak leluasa dan ingin melepaskannya. Sayang apa yang dipikirkannya sudah terlambat. Jari-jari tangan yang semula halus dan lembut itu tiba-tiba berubah menjadi kaku dan keras bagaikan baja. Bukan hanya itu, kelima jari tangannya segera mencengkeram tangan pemuda itu dan menekan jalan darah di pergelangannya. Tanpa ampun separuh badan Buki sebelah kanan lemas seketika, seluruh kekuatannya hilang lenyap tak berbekas. Dengan kaget bercampur heran ia berpaling. Sambil tertawa gadis itu berseru, kau sudah masuk perangkap buru-buru anak muda itu mengebaskan tangannya berusaha melepaskan diri dari cengkeraman, sayang langkah ini pun sudah terlambat. Ketika ia menggerakkan badannya hendak meronta, kakek Tio yang ada di sampingnya turun tangan. Tangan kanannya secepat kilat menangkap Bahu Buki dan mencengkeramnya kuat-kuat. Sungguh dasyat cengkeraman itu. Bagai dijepit sebuah cakar baja, bahunya sama sekali tak mampu bergerak lagi, membuat separuh badan Buki yang sebelah kiri ikut lemas tak bertenaga. Senyus si nona yang semula lembut tiba-tiba saja berubah jadi senyuman licik dan jahat. Siapa kalian berdua tegurnya tanpa terasa? Kami senyum gadis itu semakin jalang, tentu saja kami adalah orang yang khusus kemari untuk menangkap dirimu. Jadi anggota benteng keluarga Tong selalu hanya mampu menangkap orang dengan care yang licik dan tak tahu malu. Belum tentu kembali gadis itu tertawa jalang. Untuk menghadapi kau, kami masih punya care lain yang jauh lebih hebat. Tio Buki tidak bersuara lagi. Tiba-tiba ia sadar kalau perbuatannya selama ini kurang hati-hati. Sejak pintu gerbang keluarga Tio hingga masuk ke dalam gedung, ia sudah menjumpai banyak kejadian yang mencurigakan, tapi ia mengabaikan semua itu, yang dipikirkan hanya bagaimana secepatnya menolong mereka berdua. Ia memang kelewat bodoh, sedemikian bodoh hingga tidak membayangkan bagaimana mungkin benteng keluarga Tong hanya mengirim dua orang untuk menjaga pintu gerbang rumah seorang pengikut setia Tai Hong Tong. Selain itu, jika mereka memang berasal dari keluarga baik-baik, mengapa si gadis bisa menampilkan senyuman cabul? Di samping itu, malam sudah demikian gelap, mengapa kakek Tio masih mengenakan topinya, bahkan sengaja merendahkan topinya hingga menutupi kedua Tai Yang Hiatnya? Bukankah tujuannya jelas untuk mengelabdobai penampilannya, agar dia tak melihat kalau kufunya sangat hebat? Kini segalanya sudah menjadi jelas. Tapi apa gunanya? Semuanya sudah terlambat. Buki amat sakit hati, benci kepada diri sendiri, benci pula kepada Tong O. Mengapa dia sengaja membebaskan dirinya untuk kemudian mengirim orang untuk menangkapnya kembali? Apakah Tong O yang memerintah kau untuk membekuku aku tidak tahu? Jawab gadis itu sambil tersenyum, tanyakan saja kepada suamiku, suamimu benar, akulah suaminya sahut kakek Tio. Kau dengan terperangah buki berpaling dan mengawasi wajah kakek Tio. Kakek Tiar membuka mulutnya lebar-lebar, tertawa dan manggut-manggut. Mendadak buki seperti teringat sesuatu, segera serunya, aku tahu sekarang, kau adalah Tioto Acui, si mulut besar sekali lagi. Tioto Acui si mulut besar tertawa terkekoh-kekeh, mulutnya dipentang semakin lebar, sahutnya, tepat sekali. Akulah si mulut besar Tioto Acui, dia adalah biniku, libu yang sambil berkata, ia menunjuk gadis di depannya. Berarti kakek penjual mie di sana adalah Oh Pan tepat sekali. Sayang baru sekarang kau menyadarinya, semuanya sudah terlambat cerita yang tersiar di dunia persilatan, Oh Pan, Tioto Acui dan libu yang adalah tiga orang tokoh perkumpulan pembunuh gelap. Asal kau bersedia mengeluarkan uang, mereka bersedia melakukan pekerjaan apapun bagaimu. Mereka hanya kenal uang, tidak kenal sanak saudara. Konon istri Oh Pan dan Tioto Acui adalah orang yang sama, yaitu libu yang. Tak kusangka benteng keluarga Tong telah menyewa kalian untuk menghadapi ku kata buki kemudian. Hahaha, kau keliru besar Tioto Acui kembali membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa tergelak. Yang mengeluarkan uang untuk menghadapi dirimu bukanlah benteng keluarga Tong benar sambung libu yang, kami sedang mencari jalan rejeki buat diri sendiri. Bila berhasil mebekukmu berarti kami akan mendapat banyak uang dari benteng keluarga Tong, kenapa-kenapa kembali bu yang tertawa cekikikan. Saat ini benteng keluarga Tong sedang menabuh genderang peperangan pada Tai Hong Tong. Sedang kau adalah tokoh penting dari perkumpulan itu, dengan membekukmu berarti kami telah membuat jasa besar. Coba kau bayangkan sendiri, berapa banyak uang yang bakal kami terima dari benteng keluarga Tong setiap kali menyinggung soal duit, libu yang dan Tioto Acui saling berpandangan sambil tertawa tergelak, seakan-akan sudah ada setumpuk uang yang disodorkan kehadapan mereka. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri ujar Tioto Acui lagi. Siapa suruh kau berlagak sok jagoan dengan mengundurkan dirimu di depan umum? Kalau tidak, kami pun tak bakal mengatur siasat untuk menjebakmu hanya saja, sambung libu yang cepat, hanya orang segoblo kau yang bisa tertipu oleh siasat kami buki tidak bicara lagi, dia hanya mengawasi mereka berdua dengan pandangan dingin, sikapnya menghina dan sama sekali tidak menghargai orang-orang itu. Bagaimana kembali libu yang bertanya, kau pandang hina kera kerja kami bukan begitu, siapapun yang berhasil membekuk pelawannya, dia pasti akan menggunakan kera yang paling hebat, hanya saja, hanya saja kenapa tanya si mulut besar Tioto Acui. Kalian bakal bekerja sia-sia-kerja sia-sia. Kenapa sebab kalian tak berakal mendapat uang sekeping pun? Oh ya seseorang berseru dari kejauhan. Menyusul seruan itu oh pan si tukang bakmi sudah muncul. Dia langsung berjalan menuju ke depan buki, lalu katanya lebih jauh, tentu saja kami tak akan prolek sekeping uang, sebab uang yang akan kami terima banyak sekali jumlahnya tak mungkin, kalian tak berakal memprolek apa-apa. Kenapa libu yang bertanya agak penasaran, memangnya sekarang kau masih bisa kabur dari cengkeraman kami? Aku tak perlu kabur, bawa saja aku ke benteng keluarga tau. Ku jamin kalian hanya akan membuang tenaga percuma, membuang pikiran percuma, membuang waktu percuma, membuang ransum percuma. Kecuak menelan angin kosong, kalian tak berakal mendapat apa-apa. Kau kira kami akan percaya kata-katamu mau percaya atau tidak terserah, sampai waktunya jangan bilang aku tidak memberitahu apa alasanmu sehingga dapat membuat kami percaya. Tanya libu yang kemudian. Aku baru saja keluar dari benteng keluarga tong sungguh teriak libu yang, bagaimana kau bisa keluar dari sana sebelum Buki sempat menjawab pertanyaan itu, oke pan sudah berebut untuk bicara duluan, tidak, kau seharusnya menjelaskan dulu bagaimana bisa memasuki benteng keluarga tong, bagaimana caraku bisa masuk ke sana sesungguhnya tidak penting bagi kalian, sakut Buki tenang, yang penting buat kalian justru bagaimana aku bisa keluar dari sana baik, coba katakan, dengan care apa kau bisa keluar dari sana potong Tioto acui cepat. Tong ou yang membebaskan diriku ketiga orang itu saling bertukar pandang dengan metu, terbelalak lebar. Dengan wajah tak percaya mereka mengawasi wajah anak muda itu. Kini kalian menangkap aku dan mengkantar balik ke situ, bukankah perbuatan kalian percuma saja ujar Buki lebih jauh. Lama sekali tiga pasang metu itu terbelalak lebar, akhirnya Tioto acui tertawa terbahak-bahak, katanya, Hahaha kau, anggap ceritamu dapat membohongi kami semua? Hahaha, sungguh bikin orang mati geli bikin orang mati geli? Kenapa kau tidak segera mati saja Tioto acui kontan menghentikan tawanya setelah mendengar perkataan itu? Amarah mulai menyelimuti wajaknya, cengkeraman tangan kanannya di tulang bahu Buki segera diperkuat. Justru kau yang bakal mampus teriaknya. Paras muka Buki sama sekali tak berubah, penampilannya saat ini sangat wajar, seakan cengkeraman dari Tioto acui itu sama sekali tidak membuatnya kesakitan. Bila kalian tidak percaya pada perkataanku, kembali Buki berkata, yang bakal mampus bukan aku, sebab kalian masih butuh aku dalam keadaan hidup, sudahlah, tukas sokepan kemudian, kita tak usah membuang banyak waktu hanya beradu mulut dengan bocah ini. Hei, bocah monyet, kami tak bakal percaya omonganmu, jadi tak usah banyak bicara lagi habis berkata ia menghampiri anak muda itu dan menotok beberapa jalan darahnya, kemudian katanya lagi, sekarang, kecuali sepasang kakimu yang bisa dipakai untuk berjalan, tenagamu tak akan bisa kau gunakan lagi. Ayo jalan, ikuti kami libuyan dan Tioto acui melepaskan genggamannya, mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Diam-diam Buki mencoba untuk menghimpun tenaga dalamnya. Betul juga, tenaga murninya hilang lenyap sama sekali. Dalam keadaan begini, terpaksa dia harus mengikut di belakang tiga orang itu untuk berjalan. Dia tahu, jika tidak menuruti kemauan mereka, dia bakal menderita siksaan hidup-hidup. Bab 13. Naga Kemalap Putih Tong Hoa dan Wihang Nimar melakukan perjalanan setiap malam menjelang tiba dan sesudah melewati 10 hari, tibalah mereka di tempat tujuan. Tempat tinggal Wihang Nyo sesungguhnya adalah gedung keluarga Tio, meskipun ia belum resmi menikah dengan Tio Buki. Namun ia beranggapan sudah menjadi menantu keluarga Tio, maka rumahnya adalah gedung keluarga Tio. Sejak Tio Kian ditemukan tewas, kemudian Tio Buki dan adiknya hilang tanpa kabar, semua pembantu yang bekerja di keluarga Tio boleh dibilang sudah bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Tio Kian Kian memang pernah pulang, tetapi setelah menyaksikan bangunan rumahnya dipenuhi sarang laba-laba dan dabu, tanpa berhenti sejenak pun ia langsung berlalu. Tak heran ketika Tong Hoa dan Wihang Nyo tiba di sana, gedung keluarga Tio sudah berubah menjadi sebuah bangunan yang terbengkalai. Tong Hoa bekerja keras membersihkan debu dan sarang laba-laba dari setiap sudut rumah, sementara Wihang Nyo membenahi kamar tidur. Ketika gedung keluarga Tio sudah bersih dan pulih kemegahannya, senja sudah menjelang tiba. Tong Hoa bertanya kepada Wihang Nyo apakah akan keluar rumah untuk mencari makan dan ketika perempuan itu menjawab belum lapar, Tong Hoa berkata, Kalau begitu aku akan keluar sebentar, nanti ku belikan beberapa macam hidangan untuk mengisi perut, baiklah, kau tak perlu terburu-buru. Sahut Hang Nyo sambil mengawasi cahaya senja yang menyinari halaman rumah dengan termangu-mangu, tampaknya ia sedang membayangkan kembali saat-saat kelembira di masa lalu. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Tong Hoa berlalu. Dengan cepat ia berhasil menemukan pesanggerahan kemalap putih dan menemui pemiliknya, Pek Giyok Kahi. Tong Hoa mengeluarkan selembar kertas yang dibawanya dari benteng keluarga Tong lalu menyerahkannya kepada Pek Giyok Khi. Kertas itu adalah surat yang ditulis Tio Kian. Kepada orang itu ia berkata, Kau bisa meniru gaya tulisan orang ini, Pek Giyok Kahi memperhatikan tulisan itu beberapa saat, kemudian mengangguk. Kecuali aku, rasanya di kolong langit dewasa ini tak akan ada orang ketiga yang bisa mengenali gaya tulisan itu sebagai gaya tulisanku tidak mungkin. Aku tahu ada orang ketiga yang bisa mengenalinya. Pek Giyok Kahi membelalakan matanya lebar-lebar, dengan agak sangsi ia berkata, Menulis saja belum, dari mana kau bisa begitu yakin kalau pasti ada orang yang mengenalinya sebab ada orang yang menyuruh aku datang kemari, memangnya orang yang menyuruh aku kemari tidak tahu Pek Giyok Kahi tertawa, hatinya langsung jadi lega. Siapa orang itu Tong Hoa? Oh, kalau begitu kau adalah, aku Tong Hoa, ah, maaf, maaf, tak usah sungkan, aku datang melaksanakan perintah Tong Hoa. Dia tidak meminta kau menyalin isi surat ini, tapi membuat sebuah buku harian dengan meniru gaya tulisan itu. Buku harian benar, karenanya kau harus mencari kertas yang sudah agak memuning, agar jangan mendatangkan curiga orang. Jangan sampai orang tahu bahwa kertas itu baru, semakin tua semakin baik. Aku mengerti, apa yang harus ku tulis Tong Hoa menjelaskan maksudnya panjang lebar, baru ia bertanya, kapan kau bisa menyelesaikan tugas ini buru-buru makin cepat makin baik besok pagi-besok pagi. Secepat itu masa kau belum tahu julukanku apa julukanku si tangan kilat sepanjang malam, baik. Besok pagi aku akan datang mengambilnya, ukuran kertasnya jangan terlalu besar, lebih baik lagi jika dapat disisipkan dalam tabung, ia menerangkan ukuran lubang rahasia yang terpasang di patung naga kemalap putih itu. Baik, segalanya akan ku kerjakan. Datang saja besok pagi, ku jamin semuanya pasti sesuai dengan keinginanmu. Keesokan harinya Tong Hoa mengambil buku harian palsu itu dan kembali ke gedung keluarga Tio dengan riang gembira. Baru setengah jalan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kaki kuda yang dilarikan kencang. Ia merasa agak heran bercampur curiga, tanpa berpaling lagi, tubuhnya segera menyingkir ke sisi jalan. Tapi kuda itu nampaknya memang diarahkan kepadanya, sebab suara kaki kuda ikut bergeser tetap di belakang tubuhnya. Dengan satu gerakan cepat ia membalik badan, memasang kuda-kuda dan mengawasi datangnya kuda itu dengan sorot metel, tajam. Tampaknya si penunggang kuda itu mahir menunggang kuda jempolan, ketika kuda sudah berada tiga kaki di depan Tong Hoa, mendadak ia menarik tali les kudanya yang seketika berhenti bergerak. Si penunggang langsung melompat turun. Tong Hoa mengira orang itu akan menyergapnya, dengan satu gerakan sigap dia merentangkan telapak tangan kanannya ke depan, sementara tangan yang lain siap melancarkan serangan susulan. Begitu tiba di hadapan Tong Hoa, tiba-tiba orang itu menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat. Dari caranya memberi hormat, Tong Hoa tahu kalau orang sendiri yang datang, maka tegulnya, ada urusan penting benar, katakan Tong Kong Chu minta rencana pelaksanaan naga kemalap putih diundur dua hari, Kenapa sebab ada beberapa orang yang tak tahu diri telah menangkap Tio Buki dan menggelandangnya balik ke benteng keluarga Tong. Mereka ingin minta uang jasa, lantas Tong Kong Chu menganggap ketiga orang itu telah menyebabkan tertundanya rencana kita, Maka ia membunuh mereka semua dan sekali lagi membebaskan Tio Buki lalu mengapa pelaksanaan rencana harus ditunda hamba menyusul kemari berjalan siang malam, Sebaliknya Tio Buki melakukan perjalanan sangat lambat. Tong Kong Chu khawatir bila pelaksanaan rencana terlalu awal, bisa jadi perempuan siwi itu tak sabar menunggu kedatangan Tio Buki dan menceritakannya kepada anggota Tai Hong Tong yang lain. Jika sampai begitu, urusan bisa berabe, aku mengerti. Menurut perhitungan, kira-kira kapan Tio Buki baru sampai di sini seharusnya pada senja hari kedua ia sudah sampai di sini, Baik, kalau begitu akan kulaksanakan rencana itu dua hari kemudian. Sampaikan kepada mereka semua, tak usah khawatir baik setibanya di gedung keluarga Tio, Pertama-tama Tong Hoa memasukkan dulu catatan harian palsu itu ke dalam lubang rahasia di patung naga Kemala Putih, Kemudian nam diam ia masuk ke kamar baka Tio Kian dan membuka kamar rahasia. Tentu saja dia bisa tahu ruang rahasia itu karena Sang Koan Jin telah memberitahukannya kepada Tong Koat. Sang Koan Jin berpendapat, tak ada salahnya membiarkan mereka tahu bahwa dia membunuh Tio Kian di tempat itu, Agar mereka lebih percaya kalau dia telah melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Apalagi sesudah kematian Tio Kian, ruang rahasia itu pun tidak perlu dirahasiakan lagi. Tentu saja mimpi pun dia tak menyangka kalau benteng keluarga Tong ternyata memanfaatkan ruang rahasia itu untuk melaksanakan rencana besar lain, Yang bakal mendatangkan pukulan mematikan bagi Tai Hong Tong. Sewaktu semuanya sudah siap, Tong Hoa tinggal menunggu saat yang paling tepat untuk melaksanakan rencana besar itu. Ia menggunakan waktu dua hari itu untuk dengan sengaja mengajak Wihang Nio berjalan-jalan menelusuri semua ruangan dalam gedung keluarga Tio. Di sore hari yang diperkirakan Tio Buki sudah akan tiba, selesai bersantap siang ia mengajak Wihang Nio berjalan-jalan ke ruang baka Tio Kian. Di situ dia dengan sengaja merabah dan menyentuh setiap benda yang ditemuinya, lagaknya seakan terdorong rasa ingin tahu. Tiba-tiba tangannya menyentuh tombol rahasia pembuka ruangan rahasia. Begitu tombol tersentuh, pintu rahasia pun pelan-pelan terbuka. Sesudah itu ia sengaja menjerit pelan, seperti merasa kaget sekali. Wihang Nio yang segera berpaling, ikut berseru tertahan. Sebenarnya tempat itu berupa rak buku, begitu tombol rahasia tersentuh, rak buku itu perlahan-lahan bergeser ke samping dan munculah dinding kecil yang agak cekung ke bawah. Di dinding yang cekung ke bawah itulah tampak sebuah patung berukir yang sangat indah, sebuah patung naga yang terbuat dari batu kemala putih. Tong Hoa mengambil patung itu untuk kemudian diserahkan kepada Wihang Nio. Dengan penuh rasa kagum Wihang Nio mengamat-amati ukiran patung itu, katanya kemudian, ukiran naga kemala putih ini sungguh indah, tak heran kalau tersimpan di dalam bilik rahasia benar, kata Tong Hoa, patung ini memang sangat indah. Tetapi anehnya kenapa hanya patung naga itu yang disembunyikan di ruang rahasia. Padahal di sini banyak terdapat benda-benda indah lainnya. Ya, mengapa begitu? Jangan-jangan ada rahasianya mungkin saja, sambung Tong Hoa. Coba ku periksa, dia sengaja merabat sekujur badan patung naga itu, sesaat kemudian dia baru menyentuh tombol rahasia di patung itu. Plak diiringi suara lirih, sebuah batu kemala kecil meloncat keluar dari balik perut patung naga itu. Ia segera merogoh ke lubang rahasia itu dan menarik keluar buku harian palsu yang terselip di situ. Sengaja ia membuka lipatan buku itu, baru kemudian diserahkan kepada Wi Hang Niu. Aku tak mau melihatnya, seru Wi Hang Niu sambil menggeleng, ia mendorong balik buku harian itu ke Tong Hoa. Kenapa lebih baik aku tidak membaca barang-barang yang disimpan dalam ruang rahasia ini, ku rasa lebih baik diperiksa dulu apa isinya, siapa tahu benda yang tersimpan secara rahasia itu juga menyimpan hal-hal yang rahasia. Mana bisa tak dilihat Wi Hang Niu kelihatan agak sangsi, setelah berpikir sejenak katanya, kau saja yang melihatnya, aku benar, kau yang lihat atau aku yang lihat kan sama saja baiklah kalau begitu, sahut Tong Hoa kemudian sambil tertawa. Ia mulai membuka buku harian itu, tapi karena kertas itu bekas dilipat-lipat maka agak susah juga untuk membuka halaman-halamannya. Untuk membuka halaman buku itu, setiap kali Tong Hoa mesti membasai jari tangannya, dengan demikian ia baru bisa membuka halaman buku harian itu dengan lancar. Ia sudah tahu jelas isi buku harian itu, tapi ia sengaja berlaga amat tegang, membaca dengan amat hati-hati. Dengan susah payah, akhirnya ia selesai juga membaca isi buku harian itu. Wajahnya sungguh-sungguh bercampur tegang ketika ia kemudian menatap wajah Wihang Niu. Kenapa kau tegur perempuan itu keheranan? Sungguh menakutkan, sungguh mengerikan. Lebih baik kau baka sendiri saja, ujar Tong Hoa setengah berbisik. Wihang Nima membaca isi buku harian itu, paras mukanya seketika berubah sangat hebat. Ternyata isi buku harian itu adalah catatan harian Teokyan sejak sebulan terakhir sebelum terjadinya peristiwa berdarah. Yang paling penting adalah catatannya selama berapa hari terakhir. Terima kasih telah menonton!